Selamat pagi, Mas Medi. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Roro Kembang. Saya mau mengklarifikasi beberapa dugaan yang disampaikan beberapa narasumber yang tidak penting saya sebutkan siapa narasumbernya. Di mana beberapa statement itu seolah-olah menyudutkan segala niat baik sampean. Di antaranya prinsipnya yang namanya Medi Kuih, le oleh bagian ya meneng, le oleh ya bengok-bengok. Berikutnya lagi ada dugaan sampean oleh 1.500.000 setiap bulan dari Pak Sabar kalau agen itu ngambil dari Pak Sabar. Tolong dijawab dengan tegas. Pak Sabar itu siapa jabatannya apa di desa mana? Pak Sabar itu kepala desa di desanya Wangan. Lalu beliau adalah ketua AKD Kecamatan Sindang. Lalu hubungannya dengan BPNT dan supplier beliau sebagai apa? Saya tidak tahu kalau hubungannya Pak Sabar. Yang saya tahu saya itu aktivis sosial, saya penggiat sosial media dan saya sering mengadakan kegiatan di Kecamatan Sindang. Otomatis kalau di Kecamatan Sindang, saya mesti nyetil Pak Sabar selaku ketua AKD. AKD itu kesingkatan dari? Asosiasi Kepala Desa. Oke, kemudian sampean pagi-pagi datang ke sini itu mau bercerita apa? Nah, sehubungan dengan karut-marutnya BPNT di Kabupaten Tulungagung. Ini yang sampean tahu sendiri, yang sampean lihat sendiri dan sampean rasakan sendiri. Monggo. Ini mulai dari awal ya Pak ya? Monggo. Mulai dari tahun 2019, ya Allah, KPM yang ada di Tulungagung akan mendapat bantuan. mulai dari 150 setelah itu dari yang 100, 125, 150, sampai sekarang 200. Yang dari 150 kemarin, masyarakat itu dikasih beras 12,5 kg, telur 16 itu. Setelah itu masyarakat diada penambahan dari pemerintah menjadi 200. Masyarakat dikasih beras 15 kg, telurnya 19, ada yang 21, ada yang telurnya bijian, dan ditambahin kacang hijau 8 on. 8 on, kalau perkiraan antara 7 on sampai 8 on. Nah itu pada saat itu, kalau di total diuangkan, harga beras dengan harga 8 ribu, karena berasnya beras medium, terus harga telur 23 ribu, harga kacang hijau 20 ribu, itu masyarakat cuma mendapatkan dana sekitar 157,500 rupiah. Jadi uang KKS itu seharusnya sisa 42.500. Nah duit 40.000, 42.500 itu, kalau dikalikan jumlah KPM yang ada di Tulung Agung, jumlahnya itu 50 ribu, kalau di total itu sekitar 1 miliar 125 juta, saya menghitung. Nah terus duit itu kemana larinya? Akhirnya berita itu kan menyebar di Sumatulung Agung. Akhirnya diklarifikasi, dan diadakan suatu acara top show di Radio Perkasa FM yang dipandu Pak Paris itu ya, yang dipandu Pak Paris. Terus saya mengikuti di situ. Di situ ada pihak dinas sosial, ada kepala bulog itu, terus ada AKD, tapi kebetulan AKD nggak bisa datang, jadi cuma bersambung liwat WA waktu dikonfirmasi sama pihak Radio Perkasa FM. Di situ menerangkan, bahwa bulog itu untuk jatah KPM di Kabupaten Tulung Agung itu membutuhkan sekitar 10 ribu ton beras, dan bulog tidak bisa meng-cover semua kebutuhan KPM yang ada di Tulung Agung. Sehingga bulog cuma bisa meng-cover separuh, jadi 5 ribu ton kebutuhan beras KPM. Dan yang 5 ribu ton diseperakan kepada supplier swasta yang ada di Tulung Agung, yaitu sebanyak 11 supplier. Informasi saya dapat seperti itu, setelah itu di Tulung Agung bermunculan banyak berita, dari Nyung Tim Tulung Agung, yang bertawannya Pak Anang Basori, dan yang lain-lain, yang menyatakan bahwa di situ ada statement-stikmen muncul supplier hantu, muncul supplier AKD, muncul supplier mandiri, dan yang lain-lain. Jadi diberitakan di situ kita duduk di Radio Perkasa FM dengan judul Carut Ma'rut Pendistribusian BPNT. Dan Alhamdulillah pada saat itu saya juga bisa mendokumentasi semuanya pada saat saya berlupa foto, dan saya juga mendapat sertifikat piagam dari Radio Perkasa FM. Karena saya mengikuti acara tersebut. Jadi memang saya ikut memantuk. Ini Pak, ada buktinya. Terus ini kembali lagi, saya dapat informasi dari salah satu grup WA, bahwa ada dugaan, saya itu dapat jatah dari AKD, setiap pencairan BPNT, sebesar Rp1.500.000 atau Rp1.500.000. Itu adalah hok. Saya pernah suan ke tempatnya Pak Sabar untuk meminta bantuan. Yang pertama pada saat bantuan bedah rumah bersama timnya komunitas Lentera Hati. Bedah rumah, rumahnya Mbah Tumini yang alamannya ada di Meringin Desa Nyawangan. Karena itu kebetulan daerahnya Pak Sabar, kita konsultasi dengan Pak Sabar. Pada saat itu, Pak Sabar tidak bisa membantu uang. Tetapi di akhir penyelesaian rumah, ada donatur yang menamakan Masyarakat Nyawangan. Ternyata setelah kita telusuri, masyarakat Nyawangan itu adalah donasi dari Pak Sabar sebesar Rp1.000.000 untuk kegiatan bedah rumah yang disalurkan lewat Pak Yatiran Nyawangan. Kalau jabatannya Pak Yatiran Nyawangan di desa, belum tidak tahu saya. Terus lagi, jelang satu tahun kemarin Pak ya, waktu Gunung Semeru meletus, itu saya mengunggah di Facebook untuk menggalang donasi peduli erosi Semeru. Di situ semua komunitas yang ada di Ketamatan Sendang, AKD membantu beras 1 ton, 9 karung beras isi 15 kiloan. Terus habis itu NASA 3727 Cabang Tulung Agung membantu sarimi, susu, masker. Terus dari persatuan PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Cabang Sendang membantu susu logistik. Terus ada lagi dari komunitas Ewarung yang ada di Ketamatan Sendang membantu sembako bermacam-macam dengan total Rp1.400.000.000. Pada saat itu, saya bawa ke Lumajang bersama timnya Basarta Tulung Agung. Dan sebelum berangkat ke Lumajang, kami dilepas oleh Bapak Bupati Marita Tobirowo di depan pendopo Kokasarung Kusuma Bungso. Itu satu tahun yang lalu. Jadi satu menit, pada sesi ini, apa yang pengen Sampeyan ucapkan? Apa kaitannya Pak Sabar dengan Supply Bras? Itu satu. Dan kebenaran apakah memang betul Sampeyan ini setiap bulan menerima Rp1.500.000.000. Manakala agen belinya ke AKD ke Pak Sabar. Satu menit, jangan lebih. Saya tidak tahu dengan Pak Sabar itu siapa masalah AKD di sini. Pak Sabar supplier saya juga tidak tahu masalah itu. Tapi kenapa kok kasih duit? Karena Pak Sabar kan ketua AKD Kecamatan Sundang. Ya AKD kan Kepala Desa mas. Asosiasi Kepala Desa. Iya berarti ya Kepala Desa. Iya saya lewat Pak Sabar itu, saya mengasih tembusan dengan otomatis kalau saya menembusi Pak Sabar, seluruh AKD di Kecamatan Sundang sudah diberitahu. Sambun? 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 Siap. Ngopi dulu.